Intro Apresiasi Ombudsman Republik Indonesia terhadap penerapan sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru tahun 2017 disampaikan Wakil Ketua Ombudsman Lely Pelitasari saat memberikan keterangan pers di kantor Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 31 Juli 2017. Lely menjelaskan, Ombudsman Republik Indonesia mengapresiasi sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru tahun ini sebagai bentuk pemerataan di sektor pendidikan. Kami sampaikan apresiasi sistem zonasi ini yang kita tukupkan sebagai salah satu bentuk pemerataan itu mulai terlihat bagaimana plus minus yang nanti disampaikan. Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengatakan kebijakan zonasi yang diterapkan pada PPDB tahun ini merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas. Sebetulnya kebijakan PPDB ini disamping memang merupakan rekomendasi dari Ombudsman dan juga saran dari berbagai pihak memang PPDB berdasar zonasi ini adalah merupakan rangkaian dari roadmap reformasi atau restorasi di sektor pendidikan terutama di sistem kesekolahan kita.